Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami, Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama dalam pencanangan nasional imunisasi PCV tahun 2022. Banyaknya kematian pada bayi dan balita akibat pneumonia menuntut Kementerian Kesehatan bergerak cepat, agar dapat meminimalisir dampak dari penyakit tersebut. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1. Secara virtual, Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin menghadiri pencanangan nasional imunisasi PCV. Dilaksanakan secara hybrid oleh Dirijen Kemenkes, Maksirain Rondonuwo, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, beserta Wali Kota Palembang Harno Joyo di Puskes Mas Talang Jambi, Palembang. Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin mengatakan dengan vaksinasi PCV dapat menurunkan secara drastis dan memberikan proteksi pada pneumonia. Pada pneumonia, pneumonia ini merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi pada bayi dan balita. Dari data kesehatan disebutkan sebanyak 14,5% dari kematian bayi di Indonesia dan 5% kematian balita di Indonesia disebabkan infeksi pneumonia. Akibat pneumonia ini juga banyak balita yang terganggu keseimbang gergisinya sehingga mengakibatkan stunting. Dengan dilakukan vaksinasi atau imunisasi PCV ini kepada bayi dan balita, maka akan menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian balita, dan menurunkan angka stunting. Karena itu, selain bisa menurunkan kematian bayi dan kematian balita, vaksin PCV ini juga penting untuk menurunkan angka stunting. Jadi kita mendapatkan tiga hal sekaligus, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian balita, dan menurunkan angka stunting. Itu adalah tiga target RTDMN yang kita dapatkan dengan melakukan rollout secara nasional vaksinasi PCV ini. Di balik strategi, ya maaf, sasaran selatan-selatan ini paling besar kan aja lagi. Nah ini tugas kita bersama. Oke, sebab itu nanti kita mintakan supaya kepala dinam kesehatan, segera mengunjungi kabupaten kota, langsung ke bupatinya, jika perlu bupatinya langsung kita minta kepada bupati, wali kotanya, dan harus melibatkan tim bergerak pekakal. Biasanya kalau melibatkan tim bergerak pekakal itu biasanya suksesnya terlambat. Kalau tidak melibatkan pekakal, rasanya agak kurang sukses. Dalam gerakan pencanangan nasional imunisasi PCV ini juga, bersama Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Wali Kota Palembang, Harno Joyo, Dirjen Kementerian Kesehatan Maksirin Rondonowu, meninjau langsung imunisasi PCV kepada bayi dan balita di Puskes Mas Talang Jambai, Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, AINUS Moaporkan. Terima kasih. Terima kasih.